Intro Perkenalkan, namaku Faris Mohana Akbar. Usiaku hampir 4 tahun. Buku adalah temanku sehari-hari. Aku bisa tahu beragam binatang, tanaman, dan masih banyak lagi lewat buku. Apalagi ayahku yang biasa aku panggil abah, profesinya sebagai pendongeng anak-anak. Maka buku menjadi kawan akrab kami. Ada buku cerita bergambar, buku tentang binatang-binatang, pahlawan, nabi-nabi, dan lain sebagainya. Ayah dan ibuku membelikanku banyak buku agar aku tidak terlalu banyak menonton televisi. Aturan di rumahku, kami hanya boleh menonton televisi pada hari Sabtu dan Minggu. Selain hari-hari itu, kami bermain dan mengerjakan kewajiban. Tahu tidak, dalam sehari, menonton televisi maksimal itu cukup 2 jam saja. Sebetulnya memang tidak baik untuk memberikan kesempatan anak terlalu sering berada di depan divi. Terutama anak-anak yang usianya masih balita, di mana mereka sangat membutuhkan kesempatan untuk mengelati dan mengasah kemampuan motori kasarnya. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ngompat, berlari, yang biasanya bisa diperoleh ketika anak berada di luar ruangan atau di outdoor. Salah satu kewajiban yang diberikan padaku adalah memberi makan ikan setiap pagi. Kegiatan ini membuatku belajar bertanggung jawab. Aku juga harus mentaati jadwalnya. Karena ikan juga makhluk hidup, sama seperti kita. Jadi harus makan dengan teratur. Usai memberi makan ikan, aku boleh mengerjakan hobiku. Mewarnai, atau melihat buku cerita bergambar. Karena abah adalah pendongeng, sering juga dia mendongengi aku. Aku perhatikan gaya abahku saat mendongeng. Dia harus menirukan gerakan atau sifat tokoh-tokoh yang diceritakannya. Abah biasanya mendongeng untuk menghibur anak-anak korban bencana alam. Faris itu saya utamakan untuk menghabiskan hari-harinya bermain. Karena saya yakin bermainnya Faris adalah belajar. Kita buat dia. Apa yang dia suka, kita persilakan. Apa yang dia belum coba, kita minta dia untuk mencoba. Sehari-harinya banyak berinteraksi sama kakak-kakaknya yang cukup banyak berinteraksi dengan hewan-hewan peliharannya, ada ikan. Awalnya agak berat. Caranya ya, dia kita kasih sesuatu yang menyenangkan selain TV. Karena anak-anak itu yang dicari saat ini adalah apa yang membuat dia senang. Wah, tak terasa sudah siang saja. Saatnya jalankan kewajiban berikutnya. Salat zuhur. Abah dan ibu selalu mengingatkanku kewajiban yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Nah, beda lagi kegiatan sehari-hari kawanku yang satu ini. Namanya Aira Hafsyah Tiersiahaan. Usianya dua tahun. Bermain adalah dunianya. Ayah dan ibunya sengaja menyediakannya beragam mainan. Ada puzzle hingga perasotan. Tujuannya sama denganku. Agar kami tidak terlalu banyak menonton televisi. Saat bermain, mama Aira selalu mendampingi. Selalu berada dekat Aira, membuat komunikasi mereka lancar. Pertumbuhan Aira pun terpantau. Kalau anak-anak itu kan ada fasenya ya, ada golden period. Intinya sih saya nggak pengen ngelewatin masa-masa golden period anak. Kalau saya sih lebih memperbanyak permainan yang sifatnya motorik. Kayak misalkan puzzle-puzzle mainan atau rumah-rumah dalam bentuk angka. Atau misalkan permainan perasotan. Jadi yang membuat anak itu lebih banyak bergerak. Jadi nggak mau nonton-nonton TV. Kalau misalkan kita rangsangkan dengan permainan-permainan yang tonton tadi puzzle, rumah angka. Dia akan merangsang otaknya untuk memecahkan suatu solusi. Ada banyak sekali permainan yang lebih asik dibandingkan hanya menonton televisi. Yang penting harus didampingi orang tua ya. Sedangkan terlalu banyak menonton televisi itu berbahaya untuk perkembangan kita. Kalau anak-anak balita yang kita tahu kan sebetulnya fungsi motoriknya harus terlatih ataupun terasah. Kalau sejak kecil dia sudah terbiasa nonton di depan televisi terus-menerus tanpa melakukan aktivitas fisik, tentu saja hal tersebut akan juga mempengaruhi kemampuan anak untuk melatih kemampuan motorik. Sehingga tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi daya konsentrasi anak. Kemudian aktivitas fisiknya berkurang juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik anak. Nah, tunggu apa lagi? Ayah, ibu, sering-seringnya ajak kami bermain. Apalagi kegiatan di luar ruangan. Karena dengan kegiatan fisik bisa membantu pertumbuhan otot-otot besar di seluruh tubuh kami. Kami juga makin cerdas karena sering terlatih menyelesaikan masalah atau tugas-tugas. Terima kasih telah menonton!